Ada kangkung rebus yang dikasih bawang putih goreng Hari ini juga masak timun Ini timun buah yang ditumis sama udang Hari ini masaknya simpel banget Ada ikan goreng, kangkung, numis timun, dan kuah rebung Ini itu kuah rebung yang dimasak sama tulang babi Rebung direbus tadi siang Terus dikasih tulang babi ini Ini sudah direbus kemarin Nanti direbus jadi satu Manasinya pakai kompor boleh Pakai tadung tianku boleh Ini pakai kompor Supaya wangi Supaya rebungi Pakai api yang kecil banget direbus Jari naik Halo, welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya, Yayu Ciyo Balik lagi di dapur ini Dapur yang buahku Masak lagi Ini hari ini masaknya gampang banget Kata buahku di Taipei Nanti mau krisis makanan ya Krisis ekonomi Jadi cuma goreng ikan Sama masak ini Kangkung Sama ini Sama rebung Ini tadi direbus Yang satunya dimasak kuah Sama tulang babi Terus ini ada luro Luro itu yang kemarin dimasak itu Manasinya pakai kompor ya Karena apa? Supaya wangi ya Karena kalau manasinya Tienko Tadung tianku Itu dia semakin berair Karena air yang menguap itu Masuk ke situ Jadi mending pakai kompor air Biar wangi Gampang banget hari ini masaknya Karena Gimana ya Corona itu gak ada Gak ada Titik terang semakin membagi itu gak ada Hari ini bahkan itu ada 383 orang yang Terinfeksi virus corona Di hari ini Seluruh Taiwan Tidak tahu ini ceritanya gimana Kesini aku Angkat Aku mau goreng ikan dulu Soalnya sayur kangkung itu cepat banget untuk masak Jadi kangkung ini belakang Ini kayak gini Terus oke Semakin sore cuacanya semakin bagus banget Aku mau kasih jahe Bu aku tuh takut banget makan minyak Soalnya di dalam sikiran yang bu aku Kalau makan minyak itu jadi lemak Padahal itu tuh salah ya Aku tuh tahu juga dari Dedy Corbusier pernah ngomong itu Kalau misalkan lemak itu Diproses di dalam tubuh itu gak jadi lemak Karena dia udah dalam bentuk lemak Tapi kalau kita makan kebanyakan gula Sama karbohidrat Itu diproses masuk ke dalam tubuh itu jadi lemak Tapi bu aku tak bilang itu gak percaya Di dalam bu aku pikirannya bu aku Kalau dia makan minyak akan jadi lemak Dan jadi gendut tuh aneh kan Aku ngomong gak percaya Aku ngomong babi bube bu Gak percaya Misalkan dituruti Ada minyaknya Kepake buat ikan dulu Aku pake bawang putih dulu Nanti tak buat masak kangkung Kata bu aku tuh kangkownya Seluruh rebus Abis itu nanti dikasih bawang putih goreng gitu aja Takut banget sama minyak Aku ngomong gak percaya Bukan karena kita makan lemak Kita jadi tubuh itu bukan Kebanyakan kalori Asupan kalori dalam satu hari Kita kurang gerak itu juga jadi lemak Contohnya kayak gini Ini lemak ini Gak percaya Aku tambahkan karami Aku takut asin Gureng ikan Itu biasanya repung itu kalau gak ditumis Ini beda lagi ya Kalau gak ditumis itu dimasak kuat Jadi disini tuh repung itu masemnya banyak banget Aku habis goreng bawang putih Waktu goreng ikan itu ikannya jadi hitam Jadinya kayak gini Jolek banget Nah setiap ikan itu beda ya Teksturnya beda Warnanya itu beda Kebetulan hari ini Ikannya itu warnanya hitam Seperti yayuk-jayuk yang hitam kayak gini Wah Tapi usbiarkan lah Ini memang namanya itu ikan yang tenggoroannya hitam Katanya kayak gitu Ini aku mau ngerebus Ngerebus ini Kangkung Terus ini kayaknya wis Mau direbus berapa lama Ini mati Hari ini tuh gampang banget Soalnya ada kuah repung itu tuh wis Ibaratnya wis cukup gitu Setelah ini aku mau ngerebus kangkung Rebus kangkung itu harus dikasih garam Di sini apa-apa itu garam Terus dikasih arak Setelah itu kangkungnya dilebus Harusnya itu dikasih sedikit minyak ya Minyak itu biar berkilau-kilau kayak gitu Oh beneran The real Aku mau coba kasih minyak Kita kasih minyak dikit Ini yang silang jicen lah Seek Kita jicen Nah Kita coba nanti warnanya itu kira-kira hijau Cantik Cocok selamat menikmati ini kata mbokku tuh emang dasarnya tuh enak yaitu dasarnya udah manis dasarnya rebungnya itu enak banget terus apalagi dikasih tulang babi kayak gini pasti tambah mantul katanya emakku mbokku ini tuh kangkungnya cuma direbus aja terus kasih atasnya dikasih bawang goreng semudah itu tak turut di bawah takut makan minggu yang membuat kita gemuk itu bukan lemak sekali lagi ya tapi kelebihan kalori gula sama karbohidrat itu yang diubah dalam tubuh itu menjadi lemak kalau kita makan berlebih itu mau makan apa ya tetap gendut sapi itu makan sayur juga gemuk tapi emakku tuh tak bilangin gak percaya hanya emakku yang tahu yang lain gak tahu itu beneran loh sayur yang direbus pakai minyak itu lebih cantik harus diprategin ini aku dikasih tahu adiknya adiknya mbokku sayur direbus pakai minyak wah wah it is so beautiful bener-bener cantik warnanya tuh ijo banget loh wah dia tuh ijo-nya ijo berkilau cantik bener kasih bawang goreng di atasnya wah ini cantik banget terus lah gosong ya wis ben kangkung yang direbus sama minyak kok cantik banget terus dikasih bawang goreng wah oke sekarang waktunya mbokku yang masak ini tuh udang dikasih putih telur terus numis bawang putih sama cabai hijau satu biji ini mbokku yang masak karena kalau mbokku yang masak itu rame banget ya sambil dengerin hp sambil ini nah ini tuh numis dikasih putih telur terus ditumis tadi udangnya itu udah dibumbuin arak beras gula garam micin merica sesuai selera terus ini tuh ditumis ditumis sampai harum sampai wangi jangan terlalu lama juga nah kira-kira kalau misalkan warnanya itu udah berubah jadi merah boleh diangkat setelah diangkat nanti buat numis timun ya ini tuh timun yang biasa buat lalapan itu timun buah ini timunnya tadi tuh udah dikasih garam tadi siang itu udah digaremin garamnya jangan terlalu banyak supaya airnya keluar dan teksturnya itu jadi apa ya jui-jui itu apa kenyal-kenyal nah ini ditambahin tergantung selera ya kalau misalkan kurang asin tambahin garam suka micin tambahin micin karena udangnya udah ada rasa ini udangnya dimasukin boku tuh biasanya kalau masa itu selalu dikasih arak beras ya sebenarnya ini tuh dikasih arak beras tapi nggak kelihatan pas direkam tapi arak beras itu tergantung selera tadi dikasih cabai satu lagi ini udah mateng boku itu kalau masak pasti wajahnya gosong karena kalau boku masak nggak ditambahin air cuma ditambahin arak beras terus apinya kalau boku masak itu selalu gede jadi masakannya itu pasti enak kalau boku yang masak nah ini masakannya udah kelar mbahku sudah makan bapakku sama mbokku makan semua nah jadi ya kayak gini nah masakan hari ini tuh simple banget ya seperti ini ya gampang banget saya yayuk jayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata salah tingkah salah laku dan salah perbuatan mohon dimaafkan nah ini mbahku udah makan semua masaknya ya kayak gini tiap hari gampang banget ada tahu ayam ikan ikan kangkung udang ini sebenarnya kita itu membahas tentang pernikahan tapi daripada gimana ya ada kata-kata yang sebenarnya gak masuk akal jadi gak usah di itu saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata salah tingkah salah laku salah perbuatan mohon dimaafkan thanks for watching this video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye stay healthy stay positive thinking stay humble nah semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja sehat sukses sejahtera dan berkelimpahan amin amin ya robbal alamin selamat menikmati